Dan pemirsa Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 masih terus berlangsung saat ini rapat pleno pertama yang ditunggu-tunggu para peserta akhirnya telah dilaksanakan. Untuk mengetahui informasi terkini segera kita bergabung dengan rekan Anjung Purwawi yang saat ini berada di Jombang, Jawa Timur. Anjung, bagaimana informasi terkini dari pelaksana Muktamar NU ke-33? Ya pemirsa penetapan terkait rapat pleno pertama Muktamar NU ke-33 akhirnya sore hari tadi telah mencapai kata mufakat utamanya tentang membahas pasal mekanisme AHWA yang menjadi perdebatan seluruh peserta Muktamar NU ke-33 yang saat ini berada di alun-alun kota Jombang. Dan pemirsa bagaimana sebenarnya agenda berikutnya setelah mekanisme AHWA ini disepakat oleh para peserta saat ini saya telah bersama dengan Ketua PBNU yaitu Kiai Haji Said Agil Syirat. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Said ini sudah ditetapkan dan mencapai kata mufakat begitu utamanya tentang mekanisme AHWA yang menjadi perdebatan seluruh peserta Muktamar NU saat ini. Kedepannya apa Pak agenda yang akan dilakukan setelah mekanisme AHWA ini disepakati? Jadi malam ini komisi-komisi akan rapat, komisi masa idiniah, masalah-masalah agama baik wakil iyah yaitu menjawab pertanyaan dari bawah maupun maudu iyah tematik dan kononinya yang menyangkut undang-undang pemerintah. Kemudian komisi rekomendasi di Tubuhireng, komisi organisasi di Denanyar, komisi program di Rejoso. Insya Allah berjalan dengan baik, setelah itu selesai semua, masuk ke pleno, disahkan. Karena apa? Insya Allah bisa cepat karena sudah kita siapkan matang. Semua sudah kita siapkan tinggal menambah mengurangi dikit-dikit itu ya pasti. Ya Pak Syed, seperti yang kita ketahui dan masyarakat juga mengikuti proses Muktamar NU ke-33 ini banyak sekali perdebatan yang diberikan atau yang disampaikan oleh peserta Muktamar NU begitu. Dari 3.500 peserta begitu Pak. Untuk mengantisipasi nantinya pada agenda seperti rapat komisi tidak terjadi kembali, apa yang dilakukan oleh PBNU Pak? Tadi sudah ada forum pertemuan antara rois syuriah PBNU dan para mustasar dan kiai-kiai sepu pesantren yang nonstruktural dengan para rois-rois syuriah wilayah. Keputusannya akan ditellek lanjuti, ada forum lagi pertemuan dengan rois-rois syuriah setiap cabang seled media. Jadi sekitar 503 yang hadir itu. Dan nanti ada forum tersendiri membahas tentang sistem mekanisme pemilihan rois. Jika berbicara tentang jadwal yang telah ditentukan sebelumnya Pak Hari ini seharusnya memang kemarin seharusnya sudah masuk ke rapat komisi begitu Pak Baru dimulai hari ini, apakah ini nanti diperpanjang atau ada agenda yang akhirnya dipercepat begitu Pak? Insya Allah kalau komisi ini bisa cepat Tadi saya katakan karena sudah disiapkan jauh-jauh Masalah-masalah agama sudah selesai Program sudah selesai Rekomendasi paling ditambah dengan kasus Tolikara Masalah organisasi nanti akan dibicarakan Jadi insya Allah sudah siap Kemudian besok tinggal masuk LPJ dan pemilihan Imbuan terakhir ini Pak, kemungkinan buat seluruh peserta Muttamar NU ke-33 Agar berjalan lancar sampai nanti selesai pemilihannya Pak? Saya hargai dinamika yang terjadi dalam Muttamar Karena ini memperkenalkan pembelajaran bagi kita semua Bagaimana masing-masing menyatakan pendapatnya Akan tetapi yang saya terkejut dan semua kiai-kiai juga terkejut Terjadi kegaduhan, terjadi kericuan Yang jauh dari akhlaknya ulama, jauh dari budaya nakutnya ulama Jauh dari tradisi ulama ketika Muttamar yang lalu Tidak ada gaduh seperti ini Itu yang saya pesankan Mari Muttamar kita sukseskan Muttamar ini Apalagi di Jombang, tempat kelahiran dan tempat Makbaroh atau makobnya para pendiri NU Terutama Gihaji Hashimah Shari Mari Muttamar kita sukseskan dengan tenang, tentram, damai Bila perlu ada lucu-lucu, ketawa-ketawa Seperti biasanya seperti itu Terima kasih atas waktunya dan pemirsa Demikian tadi laporan terbaru terkait Muttamar NU ke-33 di kota Jombang Kembali ke studio Baik, terima kasih Anjung Purbawi melaporkan dari Jombang, Jawa Timur Selamat bertugas kembali